Skuad Madu Dainaiti telah berlatih selama 3 pekan lebih di Pamegasan dan Bangkalan. Itu dimulai sejak hari Selasa, 23 Mei 2023. Selama peras keringat tersebut, mereka digenjat latihan fisik. Hal itu berdampak terhadap semua skuad berjuruh kelas kar sepi kerap ini tidak ada yang oversize. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelatih fisik Madu Dainaiti, Joao Pedro. Kehadiran Mauricio Souza bersama stafnya memberikan kebiasaan baru terhadap Alberto Beto Gonsalves dan kolega. Mereka harus melaporkan terkait kondisi dan yang dirasakan. Sehingga pelatih bisa mengetahui versi pemain soal hasil latihan. Selain itu, Pedro juga membeberkan meski latihan sangat keras, tiada pemain yang terbekap cedera.